Pada siang hari ini, kami dari Detres Binsus Kota TV berhasil mengungkap dan menangkap para berguna tersangka pelaku rancor dana palsu atau pendagang APN. Kami rilis tiga tersangka utama, pelaku utama dari kejadian perusahaan rancor dana palsu. Jadi peristiwa ini diawali dengan korban agen rilis yang merasa kehilangan saldo di rekeningnya sebesar 20 juta. Transaksi tersebut tidak pernah dilakukan oleh korban. Kemudian kita berhasil menangkap satu tersangka dan sudah kita proses dalam karan prosesnya di pengadilan. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap perkara tersebut dan kita berhasil menangkap tiga pelaku yang ada di belakang kami. Selanjutnya, dari tiga tersangka tersebut, kami berhasil, atau tim penyelidik dari sudut ekonomi berhasil menyikah barang bukti berupa 11 kartu ATM beberapa bank, kemudian 17 KTP palsu, kemudian 1 unit laptop merek Toshiba, kemudian 1 unit mesin pengkopi data kartu ATM, kemudian 1 unit mesin pencetak data kartu ATM, dan 1 unit kamera penintai digital, portable. Tersangka sudah berhasil menyamankan, kemudian dalam proses pendidikan, kemudian yang bersantutan semuanya ditahan di hutan muda di ini. Terima kasih telah menonton!